Waaaaaah Nah kan Kenapa gua bisa tiba-tiba tidur di pon? Tadi di kebon, sekarang di pon Di kebon, ini bisa ga sih Bebs, nyai nyasar Bebs Dan tiba-tiba bertemu dengan aktor senior legendaris Om Roy Maldi Waaaaah Om Seri ga? Hehehehe Udah berkali kali saya kasih tau Jangan pulang malam, malam pulang lagi kebun Mau ga kamu kawin sama saya? Uuuu, pegang Kalo kamu diam berarti kamu setuju? Kalo kamu diam berarti kamu setuju? Eh, setuju Apa yang terjadi selanjutnya Bebs? Take care ya Bebs, di Diktak Kepo Aaaaaaah Apa yang terjadi selanjutnya Bebs? Take care ya Bebs, di Diktak Kepo Hahaha Nah dia cung cung mana gua cung siapa? Hahaha Hahaha Ini kita kipo Kipo banget Nyai sedang mimpi indah nih Bebs Berasa ada di taman dengan pancaran sinar matahari yang menghangatkan Aduh 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 Berapa ini? Wih Ih Gua dimana ini? Gua dari teman Eh? Dimana ini gua? Kayak gua lagi tidur tadi di rumah, kok gua ada disini? Udah pake baju tidur jual pajama selagi? Keren banget nih baju tidur Pantesan gua nyaman tidur dimana aja Gimana sih? Aduh Gua busi syuting di kita kepo ini Tapi Muka nyai namanya kalo ga bisa ngelakuin hal-hal yang goip Gua harus ngelak dulu nih Gak bisa gua di kebonta, gua dipatuh ular lagi Nah ini baru sejuk nih Bebs sempatnya Berasa ada yang lindungin gitu loh Bebs Nah kan Sekarang di pohon Aduh Aduh Hahaha Hahaha Kenapa gua bisa tiba-tiba tidur di pohon? Tadi di kebon, sekarang di pohon Ini dimana sih sebenernya? Aduh Ilah Sepi banget lagi Gak ada orang Sepada Assalamualaikum Halo Oi Ih biasa kayak di hutan gua Menung Oi Gitu ada ehonya Aduh Halo Ah Ribet Mana lagi ini turunnya Sebentar ada Bener banget bagus nih Tim ini kita kepo emang ga tumpul otaknya Meriah Halo Sepada Aduh Aduh ngeri gua Kayaknya disini banyak tuyul deh Bentar-bentar gua di pohon Bentar-bentar gua di kebon Halo Halo Help 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 Wah ada orang lewat tuh bang 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 Anterin saya dong bang Saya ketakutan disini Kayaknya banyak tuyul Aduh Kok ga mau ngomong sih Oh Alhamdulillah Aduh 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 Broi Martin, ya ampun. Kamu mau kemana cari mana? Tuh gak tau om, kayaknya rumahnya banyak tuyulnya deh. Orang tadi lagi tidur di rumah, masa? Tuyul gak ada, gendruul. Masa tiba-tiba tidur di kebun? Om ini rumah om, om. Ini kebetulan rumah saya. Tapi om, sebelum itu ini ada Viti, katanya rumah om kebanjiran. Ini dia. Ini kondisi rumah saya. Seperti kolam. Hehehe. Nah dia sang baru. Meja-meja terapuk. Pursi lenyap. Aduh, kok kaget om. Lumayan. Om, itu bener ya sih rumahnya katanya kebanjiran om? Kita ngobrol di situ, yuk. Yaudah, yuk ngobrol di sini yuk. Ayo Beb. Oke. Enak banget rumahnya om, adem. Adem ya. Rumah-rumah. Rumah kampung, rumah kampung. Rumah artis senior tuh, artis senior tuh kaya-kaya loh. Rumahnya gede-gede. Enggak lah. Rumah kampung, rumah kampung. Tapi om, beneran gak sih om, katanya rumah yang ini kebanjiran om? Ya, kebetulan kemarin hujan terus dari jam 3 sore sampai jam 7 pagi. Jam 3 masih belum apa-apa, saya tinggal tidur ternyata air jebol dari situ. So, jebol dari sini. Oh, masuk dari situ? Ya. Satu meter dari sini masuk. Segini. Seginilah. Ya ampun. Ini kursi hanyut semua. Ini hanyut kursi seberat ini hanyut om? Hanyut semua. Tapi ininya sempet kita selamatkan. Amankan ya? Kita amankan. Tapi om, ini juga ada artikel nih, katanya rumah om Roy Martin kebanjiran kemasukan. Uler. Oh no. Tuh om, bener gak sih katanya rumahnya kemasukan uler setelah kebanjiran? Ada 8. Ada 8. Hari pertama 5, hari kedua 3. Tapi ulernya gede-gede atau kecil-kecil? Kecil. Terus om, ulernya jenis apa aja om yang ketemu? Saya jenisnya gak tau. Tapi kayaknya sih gak berbisa. Gak berbisa ya? Terus dibunuh semuanya. Terus dibunuh terus dibunuh. Oh ulernya kampung ya. Iya ulernya kampung. Ulernya tanah katanya. Ulernya tanah ya. Tapi om gimana om? Pasal kebanjiran om, om rugi apa aja nih? Jangan hitung yang rugi. Hitung yang untung. Jadi tahun 2002 pernah banjir sekali. 2007 banjir sekali. 2019. Artinya 18 tahun banjir 3 kali. 3 kali. 3 kali 3 hari. Ada 18 ribu hari. Gak kebanjiran. Gak kebanjiran. Hari itu kebanjiran. Ya udah lah. Tapi yang awal 2020 itu kebanjirannya yang parah banget? Atau dari yang tiga? Yang dua om sebut itu parah juga? Ini yang paling parah. Ini yang paling parah ya? Ini yang paling parah ya? Sampai masuk ke rumah ya om? Masuk setengah meter lah. Masuk sampai doang. Oh tapi untung om rumahnya tingkat ya. Jadi ada tempat buat beristirahat ya. Terus tapi om lokasi mana aja sih om yang ulernya nyangkut? Yuk kita lihat. Ayo. Yang mana om tempatnya om? Nih. Om ketemu uler. Satu disini. Aduh. Aduh om om. Aku takut om. Oh uler om. Oke. Oh itu. Mana? Mas. Mas om. Oh ulernya mencar-mencar ya? Mencar-mencar. Dia nggak kompak. Oh. Mana ya. Daerah sini. Oh ini. Oh ulernya sekecil itu ya om. Ya sekecil itu. Dan satu lagi di. Ah itu ulernya keok. Pasti ulernya udah tua. Kalau olor-oloran aku gak takut, kita cuma geli aja. Mana om? Yang mana? Ini, ini, ini. Om jangan om, adik. Om jangan om, takut om. Om, ampun om. Om Roy Martin bercanda aja deh. Masa ngasih ular-ular mainan ke Nyai? Kan Nyai tekong, kalian takut. Om udah om, jangan main ulir om. Bahaya om. Yuk. Akhirnya ini ular beneran Beb. Ternyata ulir kasur. Mainan anak-anak. Sayang kemana-mana ya, karena setelah ini Niki bakal masuk ke dalam rumahnya om Roy. Atau yang katanya masuk air segini. Atau kayak gimana, makanya yang panjangnya terus Niki tak kepo. Kepo banget. Ya. Hehehe. Udah berkali kali saya kasih tau. Jangan pulang malam. Malam pulang pagi kamu. Nih kita kepo. Kepo banget.